baut aja dikai halo pak saya aki ini kalau seter mbak nunggu seter penuh siap ini kalau ragu halo guys jumpa lagi ya dari sejoli channel otomotiv ini guys halo guys ada perbaikan mobil L300 kasus guys ini mogok-mogoknya mobilnya guys alternator diperbaiki berapa bulan rusak ini rusak ini IC ini sampe IC nya loh guys sampe ganti beberapa kali guys bocor-bocor aja guys rusak-rusak ini tadi sudah dibongkari sama orangnya guys alternatornya guys tak kasih tipnya ya tak kasih teori ini guys semuanya ada teori ini guys guys yuk is gunai ya tak kasih teori nya oh ini guys di bor ya tak jelas kenapa tak bor guys kenapa tak bor guys lubang lubang oh lubang kenapa tak bor guys ini gak ngawur guys ini ini ya mobil lainnya ini ya mobil lain itu juga lubang contohnya mobil penter juga ada lubangnya kenapa tak lubang guys karena ini alternatornya kasus terus tau kasus guys sudah beberapa kali diperbaiki tapi bocor-bocor aja guys ya ini guys tekniknya guys harus dilubang ya guys ya tak jelas guys ini lo bosku tak bilangin bosku ya ben penter guys ben bodoh isoknya bener-bener 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 kakak kasing ini eh bos woy ini 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 lubang guys bosku ini ini lubang ini tidak ngawur bos ini kan posisi bawah ini bawah ini nah ini ini bagian bawah ini jelap ojok yang atas ini guys lep polinya gak mungkin ulinya naik-naik ini paling kebawah kan mempunyai berat jenis ya apa berat jenis pokoknya air itu menisor kebawah ini seret kolilu akhirnya keluar kesini guys berotos di luar kalau seumpah bocor itu keluarnya di belakang ini nah lak berotos berini kesini servis mana guys yang diperbaiki lagi berarti kerusahaan pada hasilnya ini paham guys kalau tidak di lubang ini sekali bocor guys ambiar guys siling kok air sini ini 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 guys tuh tuh habis diperbaiki guys tapi bocor akhirnya ulinya oli itu uli masuk ke sini guys masuk ke sini akhirnya masuk ke sini soal ini gak ada lubang guys ada lubang yang lari kesana ini diaplikasikan di mobil penter guys ada lubang ini ini kan gak ada lubang enggak bolong dewi pokoknya dibolong guys kalau enggak kasus enggak perlu enggak kasus ini dibolong sil guys sil ini kan as ini kalau diganti yang tipe gini selasih bocor kita belikan punya ini mobil PS guys sewek guys satu silnya guys tapi tumpuk dua guys namanya sil tumpuk ini satu tapi fungsinya ya juga sama dengan dua sil ini ini aslinya kan pakai dua sil dua olisil dua ini tapi kita ganti yang satu karena apa ini ukurannya lebih kecil guys ini guys 14,8 guys 14,8 ya yang yang ini guys ini tulisannya 15 limauz berarti lebih lebar ini kita harus ganti yang diametre lebih kecil l sampai guys dingin guys yuk yang ini ya loh enggak enggak lama paling bocor ganti yang ini guys rapet 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 polo sip enggak mungkin bocor guys nah seumpama bocor berapa tahun ya bocor dia itu bocoran melewati sil ini kalau bocor kan sudah tembus kesini polinya kebawah sini nanti keluarnya kesini guys ini tak bor malu guys keluarnya kesini terodos wih yang diperbaiki lagi diganti sil lagi oke ini loh guys diganti sil lagi maksudnya jadi ini sama guys ini sama ukurannya sama ini pasangnya dulu ya tuh guys semua bocor kan melewati sil ini bocor uli masuk di dalam sil ini nanti keluarnya kesini bawah sini kebolongan langsung metu belakang keluar sini perbaiki lagi guys paham guys boor juga bawah guys ini kan pangkorn bawah jadi boor daerah bawah bawah oke 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 ini ngebornya guys ini kan rumah bearing rumah bearing jadi pas pojokan persis ini 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 di ini ini kan bearingnya sini jadi setengah-tengah bearing atasnya selupa pas di belakang sil ini betul ini lihat kalau ngebor alternator mobil andai kasus harus di burn ini solusi ini solusi terbaik pokoknya kok jas ini guys masuk lanjut guys komplit ini kebos IC-nya baru guys pusing lama kongselet kongselet error bahaya resiko rumahnya ini usah postelnya tidak bisa main ini bisa main ini enak langsung pasang langsung pasang selep dis ntar ngebor nontok di baut dis baut IC-nya tua mobil lc-l300 lc-l300 gampang mobil l-300 cuma yang didalemin tidak baut lc-l300 t estan dilakukan dikencang ya nah ini ya setelah dikencang KB telur kemudian ini guys kibernya jangan lupa ya kiber atau isolatornya dipasang selep terus dimur dimur ya dipasang mur ya dikencangi sip kemudian ini guys gosok ya gosok nah sudah oke tinggal pemasangannya ini kan ada bostelnya muncul kalau dipasang langsung kan patah dia harus dimasukkan masuk caranya ini guys siapkan ini guys kawat nanti masuk lubang sini guys lubang bostelnya ini lho ini oke jalannya lewat sini nah ini lubangnya lho yang ini anjing takbor tadi lho yang takbor tadi lho tembusnya lho takbor lho tembusnya lho takbor lho tembusnya lho takbor tadi lho sopuk anip bostel lho kira-kira orsi nilai ya ini ini di tekan guys dilepoknya setelah disundul ditudul ditudul di tudul lho kira masuk nilai nis lho lho anis sudah masuk tinggal ditanjepkan lho kis masuk cos tinggal dibaut aja baut oke jangan lupa like dulu guys lo di uberi yang ini lho guys sembahyang dishooting ya eh 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 semangatnya tinggi guys terlalu besar semangatnya ya ini guys cara nih guys bila alternatornya sering bocor bocor yang menggunakan guys olisil dikecili ukurannya supaya AC rapet keduanya dilubangi kalau lubangnya yang ini bocor kalau lubangnya yang ini bocor netes kalau di parkir di lantai itu bisa dicek tau ini yang di parkir guys di parkir kalau pagi ada yang nadesi oli cekin guys dari mana bocornya lo guys oke guys dan pintar-pintar guys eh di puter guys di puter guys oh halus setelah halus dicopot aja gitu tarik nah josh wis tinggal pasang gini guys blowernya nah sil sil nah sil ngajep ngotong ini nah eh eh baut aja tiga ini hai hai halo pak cek akini close seter mbak nunggu setiap penuh siap nih loraku ini masih orangnya tadi tanya guys akhirnya masih saya setrum ini perakitan guys orangnya ben seneng guys uangnya lho ben bahagia ben legon guys kan kita berusaha semaksimal mungkin guys tinggal pasang hai halo guys alternator sudah tak pasang pastikan kenceng semua guys ini guys ini dari bawah ya nah seumpama ya ini ini dinamo nah ini seumpama ada olinya dari sini ayo guys ini tak buru emang guys semua olinya ini terotos dari sini terotos berarti silih bocor harus diperbaiki lagi harus di cek mas itu silih mesti rusak guys kalau tidak dilubangi guys ulinya nggak keluar kesini guys malah masuk ke IC guys masuk ke sini guys masuk ke dalam sini rusak IC ini guys bisa-bisa dinamonya terbakar nanti dilubangi nanti olinya bisa keluar ke bodi ini gini kalau di lantai ada thread desknya yawis dinamonya harus di service di cek tinggal stater ya guys eh bos pasang akinya bisa tinggal stater nah ini indikator gambar aki ini pengisian guys kalau mesin hidup harus mati kalau nyala ya nggak ngamper guys stater ya tempatnya 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 telulas 14 oh eh bos mantap normalnya 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 telulas lebih 14 itu normal ini terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wab thank you thank you terima kasih